Halo semuanya, selamat datang kembali. Saya Kevin Joshua S, student dari Serangraya University. Saya ingin menunjukkan bagaimana membuat kartu ID di CorelDRAW. Tapi, apa adalah CorelDRAW? CorelDRAW adalah faktor grafik yang dikembangkan oleh Corel Corporation. Ini juga nama Corel Graphics suite, yang terlibat dengan bitmap, editor image, Corel Photo Pine, dan program grafik yang lain. CorelDRAW dibuat untuk menambahkan 2-dimensional image, seperti Logos dan Poster. Oke, mari kita mulai. Pertama sekali, kita perlu membuat background. So, pilih Rectangle. Oke. Dan kemudian, adjust dimensi apa saja yang kita ingin. Dan jangan lupa untuk memberi warna. pilih Rectangle. Pilih Rectangle. Pilih Rectangle. 44. Ketika pada kaitanya biasa. Ini juga, menunjukkan produk dengan kaki yang jauh. setelah itu, kita perlu import logo dari dokumen kemudian klik file, klik untuk copy in match dan paste it in CorelDRAW, klik CTRL-P klik CTRL-P, klik CTRL-P, klik setelah itu untuk menggunakan image kecil posisi apa saja yang anda ingin di header selanjutnya, kita menunjukkan nama syarikat klik ke text tool setelah itu, kita pilih text tool atau klik F8 setelah itu, kita pilih text dan kita pilih text klik CTRL-P, save, plus text ok example ok select it setelah itu, kita pilih text setelah itu, kita pilih text setelah itu, kita pilih text dengan setelah itu, kita pilih text ini kita pilih text pindahkan warna untuk setelah warna yang tepat inspirator Untuk posisi di logo, header, dan footer Oke, kita klik lagi Oke, langkah terakhir Kita menggunakan tool Peek Text Kemudian, untuk menggunakan informasi kita atau biodata kita Untuk ID Card Kemudian, kita klik underline di internet Oke Sekali, klik underline Cukup underline Klik underline dan kemudian anda menghasilkan informasi email ok whenever you position plus information phone number ok so that it's a short tutorial home to make an id card in the CorelDRAW F7 from me hope you guys enjoy and thank you for watching thank you Terima kasih.